Pabrik smelter nikel yang berlokasi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara terbakar hebat pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Video kebakaran hebat tersebut dengan cepat menyebar di berbagai media sosial. Dari video yang meredar di media sosial, kebakaran terjadi di bagian atas salah satu gedung, tepatnya di lantai 4 dan 5 bangunan pabrik yang baru diresmikan pada tanggal 19 September lalu. Dalam kebakaran itu juga dikabarkan memakan korban jiwa, yakni seorang pekerja asing berkebangsaan Cina mengalami luka bakar cukup serius di tubuhnya. WNA yang terjebak dalam kebaran api tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit Abdul Wahab Sjahreni Samarinda. Selain itu, petugas menemukan suatu jasad yang tak dikenali pasca kebakaran. Lurah Pendingin bernama Daya membenarkan terjadinya kebakaran itu. Dia menyebut, kebaran api berasal dari tungku pembakaran. Daya menyatakan saat kejadian tidak ada bunyi ledakan, tetapi ada satu warga negara asing atau WNA asal Cina yang menjadi korban.